Mars Bro, Mars Bro, mau nanya dong boleh selama berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro dimana disini gue akan berbagi tips dan trik di sekitaran Rise of Kingdom biar lo lupa makin pintar oke, Orbs my man, this is for you, oke dan buat semua orang, netizen 62 yang sedang menuju atau sudah di dalam Heroic Anthem sesi kali ini gue akan bahas Heroic Anthem, the basic guys, oke dua hal yang gue mesti kasih tau di awal, oke pertama, kalau lo belum subscribe channel ini, subscribe sekarang apalagi lo semua yang suka nontonin video gue tapi, you know, iseng-isengan gitu ikutin, follow, supaya lo gak ketinggalan sama sesi-sesi gue yang berikutnya nomor dua yang gue mau kasih tau adalah di Heroic Anthem, the basic ini, gue akan bahas 11 poin guys 11 poin, jadi ini mungkin akan sedikit panjang gue akan coba bahas ini secepat mungkin so, earphone, volume up, nyalain AC, posisi PW, let's get to it oke, masuk ke sesi, Heroic Anthem selamat datang di Heroic Anthem dimana game bukanlah komoditas terpenting lagi komoditas terpenting sekarang adalah kristal, oke Heroic Anthem 50 hari lamanya kayak lo bisa liat di layar itu gue udah jalan sehari, oke gue mesti raba-raba dulu buat konten panjangnya 50 hari dan buat lo, buat masuk ke dalam Heroic Anthem lo harus City Hall 25, oke in a way, gue seneng karena hanya City Hall 25 yang bisa masuk karena tidak terlalu padat guys oke, jadi yang farm-farm itu gak bisa masuk buat macul sembarangan tapi downside-nya, yaitu gak semua orang bisa masuk dan nikmati resources yang gede game level 3 they're back oke ya begitulah itu sedikit background tentang Heroic Anthem gue masuk ke poin nomor 1 koalisi, oke koalisi itu pagenya akan ada di aliansi lo di tab yang bawah bentuknya seperti ini dimana lo bisa masukin 2 aliansi di dalam 1 koalisi dari 1 camp oke 2 aliansi di dalam 1 koalisi yang berasal dari 1 camp oke begitu dulu bentar, gue keluar lagi alright oke koalisi disini di koalisi ini ya lo bisa join rally lo bisa join garrison lo bisa repair lo bisa help ya, satu sama lain reward juga sama mereka dapet lo dapet buff juga sama mereka dapet lo dapet buff itu bisa menjadi boost boost garis miring buff polyside pass occupational bonus seperti altar dan ruin ya dan satu hal yang gue mau tekenin di koalisi adalah 2 aliansi 2 aliansi di 1 dari 1 camp tapi sejalan dengan lo bermain heroic anthem lo bisa nambah 3 lagi 2 dan 1 oke totalnya adalah 5 aliansi 2 pabrikannya seperti ini dari awal oke ditambah 2 dari chronicles chronicles itu adanya disini ya dan 1 dari ruin ruin crusader fortress gue kasih lihat aja ya adanya disini go oke nih disini kalian lihat di layar coalition member limit tambah 1 totalnya 5 oke berikutnya polisi beres kita masuk ke poin 2 poin berikutnya adalah chronicles chronicles standar ini mungkin di kafe kalian namanya twilight tapi sekarang lilit ubah di ha namanya chronicles semuanya standar tapi ada 2 poin yang gue mau tunjukin disini yang pertama adalah dulu ya strive and amp conflict oke disini lu bisa nambahin 1 buah aliansi di koalisi lu dan 1 lagi adalah drum of war yang ini oke berarti totalnya 5 aliansi di dalam 1 koalisi alright berikutnya adalah war of conquest war of conquest standar disini lu akan mendapatkan ancient coins ancient coins yang ini dimana lu ngerjain day to day quest lah ini questnya 7 hari dan lu mesti ya kerjain semua perintelan-perintelannya supaya lu bisa dapetin hadiah-hadiah yang di atas seperti ini ada epe warna ungu speed up 3 jam reserve level 3 speed up 8 jam dan 50 ribu 50 ribu kristal oke sadis sih oke ini pass glory standar seperti biasa oke dan berikutnya adalah honor roll poin berikutnya poin nomor 3 adalah honor roll dimana disini dibagi menjadi individual koalisi dan camp ya intinya disini sih sebenarnya lu mesti hajar barb sama fort barb level 41 ya sampai 45 10 poin all the way ke 51 ke 55 20 honor poin ya dan ini yang yang kemarin tuh gue bahas di sesi sebelumnya lu mau hajar marauders apa lu mau hajar barbarian high level barbarian this is it kita udah sampai di waktunya oke dan yang berikutnya adalah crusader achievement oke crusader achievement juga sama disini individual koalisi dan camp cuman yang di crusader achievement lu bisa dapetin hal-hal seperti golden key all the way sampai golden skulptur kepala emas do it oke grind that honor honor lu mesti lu grind mesti lu hajar lu polex sampai tinggi guys oke lu butuh apa poin yang banyak so tip jangan males hajar fort oke fort lu bisa mendapat ada kesempatan buat lu mendapatkan apa poin alright dan jangan lupa collect apa sekarang dengan update patch terbaru lu bisa collect lu bisa tambahin apa poin lu disini oke lu bisa claim lu bisa claim paling bawah liat daily action point recovery bisa lu claim 500 poin apa poin oke berikutnya oke apa lagi next point oh kira kita ngomongin honor roll sama crusader achievement ya jadi ngomongin barbarian sama fort satu hal yang gue masih kasih tau ya barbarian dan fort di heroic anthem keras luar biasa keras oke luar biasa keras gue kasih liat oke disini ada barbarian standar ya bentuknya ya eh gue bilangnya barbarian kan yang di kingdom biasa kelvin ini kayaknya omnya kelvin omnya si kelvin coba kita cari sebentar nah level 42 level 42 ya barbarian patrol bentuknya kayak begini ya lu bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan 100 game sekali pop ya kalau jatuh 100 game 20 menit spira resources XP sama material not necessarily bone karena gue mendapatkan yang lain-lain juga tidak cuman bone tidak juga animal bone oke gue kasih liat reportnya aja oke report udah gue siapin ya bentuknya seperti ini gue bilang kemarin itu high level barbarian hajar aja pake lohar hajar aja pake peacekeeper gak bisa guys gak bisa keras guys gue mesti bawa Guan Yu Frederick oke gue mesti bawa hajar Guan Yu Frederick oke dan kayak lo liat ya disini gue dapet gue oh gue pilih Guan Yu Frederick karena gue mau coba barb chain gue coba lohar ISG ISG expertise kalah lohar gue lohar gue tidak cukup kuat pas-pasan kuat tapi pas-pasan gue malesnya kalau lagi apes aja formula 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 binary number dari liat ini meleset lohar gue mati jadi gue pake Guan Yu sama Frederick coba coba usahain ya kalau lo ngerjain high level barbarian ada AOE nya biar kalau bisa kena satu lumayan karena buat ngehajar high level barbarian 100 AP yeah boy 100 AP 2 kali lipat dari yang biasanya oke disini lo liat gue drop iron ore juga gue drop leather juga dan disini nah liat speed up training juga ada training speed up juga ada 5 menit kali 5 berarti total 25 menit berarti disini it's good oke high level barbarian I like it dan nanti lo akan ketemu yang namanya si apa ya kahar the hidden kahar the hidden sebentar guys tiba gue liatnya masih ada gak tadi dia nongkrong somewhere around here oke nih kahar the hidden bentuknya kayak gini oke lo cuman bisa dapetin bisa lawan kahar kalau lo summon dia oke tapi kalau lo bisa bunuh si kahar ini ya 30 ribu lo bisa dapetin 30 ribu kristal dan kesempatan satu kepala botak gue belum melihat gue belum gue belum hajar sendiri gue belum liat tapi gue tau ini gak akan gampang karena temen-temen gue yang udah main di heroic anthem bilang kahar susah oke gue kasih liat di report sorry gue balik ke report lagi ya satu hal yang lo mesti tau ya guys ya nih di high level barbarian ya lo liat disini ya setiap 5 detik masuk combat setiap 5 detik all damage dealt is increased by 5% dan stack nge-stack guys 5 tambahin 5 lagi tambahin 5 lagi tambahin 5 lagi tambahin 5 lagi jadi makin lama lo gak bunuh dia makin kuat jadi ini makanya gue bilang kalau lohar gue gak cukup kuat ya goodbye gitu tolong bawa nuker 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 gue pasangin kemarin itu guanyu sama guanyu gue main skill jadi skillnya keluar terus guanyu Fred oke guanyu Mina oke Mina ngacau kemarin itu sedikit apa ya pas-pasan juga apa gue apa gue lupa pasangin equipment i don't know you tell me corot-corot di bawah oke dan disini kalau lo mau ngehajar apa namanya lo mau ngehajar si barbarian ini kita coba aja ya oke sembari practice ya lo bisa pasang yang 2 skill kan dari kita kita disini kayak kita tau ya heroic anthem lo bisa pasangin skill baru di dalam pasangan troop lo ini yang bentuknya seperti ini ya di bawah ini ada 2 tanda tambah kan ya nah seperti ini lo bisa masukin skill 2 oke lo hanya bisa pasang 2 skill pada saat yang bersamaan 2 skill pada saat yang bersamaan dan 1 pasangan at a time jadi kalau gue pasangin misalkan jurus yang skill A gitu di Guan Yu Frederick gue gue gak bisa pasangin jurus yang sama di Mina Chow Chow gue so you can equip 2 skills at one time and one troop at a time oke paham gak paham corot-corot di bawah oke satu hal yang gue mau masukin disini adalah barbarian ini ini sedikit nyolong ya of course kita akan dapet 2 building baru salah satunya adalah crystal research center satunya lagi adalah crystal mine disini di di research ini kalau lo mau fokus ngehajar barbarian nanti misalkan lo masuk ke KVK apa ke Kingsland gitu dimana barbarian ini level 50 sampai 55 4 1 aja gempor gimana 55 oke gue sarankan untuk lo naikin yang namanya battlefield analysis 1 disini akan menambah damage ke barbarian all the way sampai 70% dan ada defensive structure dimana akan reduce damage taken lo akan terima damage lebih sedikit dari barbarian sebanyak 15% dan kalau biasanya ada 1 2 harusnya ada ada 1 biasanya ada 2 nah sih ada 2 disini oke all the way sampai nambah damage ke barbarian sampai 130% dan terima damage lebih sedikit up to 30% dari barbarian oke dan tip berikutnya untuk apa si mana tuh oh belum dikirim tadi oke kirim dulu dah kalau gitu sempat kita lihat oke guys ini gua new threat guys oke gua gak pake expansion tapi kayaknya gua masih ada attack 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 gua masih ada kayaknya aku tes coba lihat nah attack gua masih ada ya tolong gunakan troop expansion sama attack boost karena disini kalau lu lagi main gitu kalau bisa ya lu main ketika lu main maksudnya fokus dan aktif ketika apa buff lu masih berjalan oke apa lagi apa lagi 1 2 3 4 5 6 sudah 6 poin yang kita bahas poin nomor 7 adalah map dan scout oke map dan scout map dan scout kayak as you know begitu lu masuk sama heroic anthem sebenernya ini kayak kvk jaman dulu guys kayaknya jaman dulu lu pertama kali mulai ada fog nya buat di level gua yang main hampir 2 tahun ini sesuatu hal yang aneh bukan aneh tidak biasa tapi kalau lu baru bermulai main eyes of kingdom mungkin lu ketemu sama yang namanya fog oke fog lu mesti kirim scout lu mesti open fog ya dan dimana ketika lu kirim apa ketika lu kirim scout lu akan ketemu yang namanya village oke village itu bentuknya tunggu kolek semua lagi ya village itu bentuknya seperti ini oke ya oh ini mysterious cave dan village oke mysterious cave dimana lu mesti kirim scout lagi dan lu investigate lu akan mendapatkan reward dan mysterious cave itu rewardnya ada low ada medium ada high oke jadi kalau ketemu yang high tolong di kolek dan of course yang namanya village itu bentuknya seperti ini oke disini coba kita lihat dulu ada gak nah disini sebentar ya guys ya gue cariin guys sebentar gue cariin ini exploration report nah ya bentuknya lu akan mendapatkan list dari dari apa list ini apa exploration report ya dari dari scout lu ya tribal village bentuknya seperti ini yang namanya village ya ini tolong di kolek guys tolong di kolek karena gue pencet kalau gue beruntung gue nyugur udah ini nih gue nyugur beres ntar ya ntar ini dari pengalaman gue main sehari lu biasa dapet kristal 100 sampai dengan 150 100 100 kristal tolong lo hitung lo jumlahin lo kaliin sendiri 100 kalau lo dapet 10 beginian 1000 kalau lo dapet 100 beginian 10.000 jadi cicil sedikit tabung menjadi bukit gitu oke gila udahlah banget gue ngomong begitu udah kayak sekolah aja oke 100 sampai 150 kristal di tribal village oke ada cave dan of course lo akan bisa ketemu yang namanya bastion ya bastion akan gue bahas juga di poin berikutnya ya seperti bastion tuh bentuknya seperti ini guys ya di scout lo lo bisa menemukan bastion oke bastion lo akan ngerjain quest ya di era kita bahas di yang berikutnya oke jadi untuk map sama scout ya lo mesti open fog lo dapet village lo dapet cave tolong di investigasi lo bisa cari bastion dan scout lo disini setelah update terbaru bisa lo tahan 5 menit oke gue kasih tip ke lo kalau lo lagi nge scout ya nge scout kan gak bisa sembarangan gitu lo cari yang kayak begini guys nih lo cari kayak yang begini nih misalkan nih kayak begini nih ya cari di di ujung map yang lain cari yang seperti ini yang ini kan ini kan gak nyambung sama scout lo gitu lo scout resources orang lain ini bisa di scout begitu ini lo scout scout lo akan buat satu garis belah fognya dan disitu lo bisa pilih-pilih mana yang lo mau dan coba ambil angle-angle yang aneh biar you know map lo berantakan lebih gampang bukanya seperti itu dan kalau lo ketemu bastion kah lo ketemu cave kah yang high reward kan lumayan gitu oke dan kadang-kadang orang kadang-kadang gak paham gitu tadi pagi banyak banget kayak di camp-camp begini crusader camp apa shrines orang tuh udah mulai parkir disini city hall ya city hall nya gue scout aja makanya map gue begini gitu cepet kebukanya oke gini ya kayak begini itulah kurang lebih begitu kurang lebih begitu oke balik lagi coba kita liat guanyu kita sedikit ya guanyu guys lawan barbarian seperempat gitu gue ini barbarian level berapa tadi 4-2 kalau gak salah kan 4-2 ya dapet apa nih training lumayan 20 menit ya gue ngelawan barbarian apa barbarian high level barbarian level 43 ya gue barb chain 3 ya 3 barbarian gue hajar sama guanyu gue guanyu gue udah merah dikit lagi mati dikit lagi mati gitu so high level barbarian keras keras seperti ibu kota oke berikutnya yang gue bahas adalah bastian dan skill oke bastian dan skill kalau lo liat ya skill itu bentuknya seperti ini guys ya disini kalau lo scout explore fog mereka punya kesempatan untuk menemukan bastia bastion 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 tidak bisa dioccupy tapi kalau lo mau pergunakan bastion tersebut koalisi lo harus nempel maksudnya teritorinya harus nempel berarti artinya lo mesti bangun flag tancepin di sampingnya samping-sampingan nempel oke dan begitu nempel bastionnya baru bisa accept quest baru bisa dijalanin quest-questnya completing quest given by bastion commanders will increase favor jadi lo akan naikin yang namanya favor nanti akan gue bahas di point yang berikutnya setelah support skill oke kalau lo dapetin support skill ini misalkan si ini deh si 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 PO punya ini ya si PO punya kalau si PO lo tidak max maksudnya ininya gak kena skill yang genuine aristocracy nya tidak kena lo lo gak lo gak dapet karena skill nya itu ngikutin skill commander yang lo punya contohnya disini gue ada kira kira bastion kira gue udah kebuka guys oke mana tuh kira bastion ya bastion kira kira gue udah kebuka kurang lebih bentuknya seperti ini gitu dan gue dan dia punya namanya seroli sharpshooter of course kalau lo mau naikin skill ini lo pengennya skill 5 tapi guess what kira gue sebentar sebentar tahan tahan jangan mana-mana udah mau kelar kira gue mana sih kira gue mana sih kira gue nih kira gue kira gue gak gue ini apa kira gue kira gue gak gue naikin jadi skill yang gue dapet di bastion nanti itu ngikutin ya skill gue yang gue punya level 1 so pilih bastion yang mau lo kerjain kerjain yang kerjain quest naikin skill cocokin dengan commander yang sudah lo punya yang skillnya sudah naik oke guys oke 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 itu tadi bastion dan skill koalisi mesti nyambung make flag mesti dikenain do quest oke disini lo bisa namanya do quest quest nah bentar kasih contoh bentar guys bentar guys gue kasih contoh langsung pelagius gue juga ngerjain pelagius punya karena pelagius gue ada max disini lo bisa accept dan lo bisa accept questnya sekali doang gitu maksudnya satu per satu tadi yang barusan gue sengaja gue tak kira gue gue accept jadi kalau gue accept di kira gue gak bisa accept di pelagius gitu oke jadi one at a time dan lo bisa kerjain up to 15 quest per hari kalian liat di layar gue udah ngerjain 10 dari 15 berarti sisa 5 lagi oke kita balik ke kira dulu ya kita balik ke kira go ya gini nah layarnya beda tidak ada tombol button untuk accept questnya tapi ada tanda silang X begitu lo accept quest lo bisa cancel guys lo bisa cancel dapetin quest yang baru karena disini gue mesti train 140 ribu point untuk training troops no way jadi gue mau cancel tapi begitu lo cancel ada cooldown 30 menit jadi lo gak bisa cancel cancel lagi enggak cancel lo tunggu 30 menit lagi baru bisa dapetin quest yang baru tapi dan dan bukan tapi dan questnya bisa dapet yang sama kayak sekarang gue dapet 140 ribu point untuk training troops gue cancel ya berharap dapet yang lain dong karena gue gak mau kerjain yang ini bisa dapet yang sama oke coba gue cancel sekarang jadi gue cancel ada cooldownnya 0-0-0 begitu gue confirm cepet sekarang udah gue cancel nah sekarang gue sudah wih lumayan nih start 2 challenges in the lost canyon oke tapi gue gak buat kira oke jadi sekarang gue udah bisa balik ke pelagius gue lagi ya dan disini gue bisa accept oke of course gue gak mau accept yang disini atau gak gue accept aja kali ya gue accept dan ketika gue mau cancel gue mesti nunggu 30 menit as you can see on the screen oke confirm gak bisa tidak bisa oke berikutnya apalagi ya favor oke favor ketika lo favor itu namanya yang ini guys ini favor tuh bar nya tuh di atas yang ada hati warna merah itu mesti lo naikin begitu lo ngerjain quest favor lo naik dan skill akan terbuka ketika favor lo nyampe level 6 ya skill akan terbuka favor level 6 bastion commander dan skill akan reset ketika lo masuk kvk heroic anthem yang selanjutnya oke jadi ini semua yang udah dikumpulin dikerjain sekarang hanya berlaku untuk ha yang ini berikutnya brand new oke 15 15 quest sehari 15 maksimum 15 quest sehari dan beda kesulitan juga beda kristal kalau liat training 140.000 point training troops gue mendapatkan liat di layar 15.000 kristal banyak guys cuma kita liat si kira tadi kira punya kan gampang tuh cuma nantang di lost canyon nah kalau gue terima yang ini cuma dapet 4.200 jadi makin susah makin sulit questnya makin tinggi kristal yang lo dapet dan kristal sangat penting oke oh tip oke tip kalau lo ketemu bastion terus lagi itu bastionnya mau lo pake sering lo kunjungin ya dua cara satu lo ke heroic anthem punya screen lo ketik bastion bisa langsung lo cari disini atau kayak gue tadi lo bookmark lo bookmark gitu ya lo pencet-pencet lah gitu oke kurang lebih begini oke berikutnya gue ngebahas tentang reward reward itu artinya disini shop shop bukan reward shop oke shop shop ini lo mendapat dua coin satu itu season coin yang warna coklat dan satu adalah conquest coin oke season coin bisa lo dapet di crystal research ntar gue bahas yang conquest coin bisa lo bahas di crusader achievement oke dan bisa lo bawa ke kvk ha heroic anthem yang selanjutnya oke udah ngomong panjang lebar ini kita masuk ke sesi yang paling juicy nya guys yang ditunggu-tunggu oke kita akan ketemu yang namanya dua building baru tadi gitu oke satu adalah crystal research center ini untuk nge-research guys dan disini dibagi dua fundamental sama military dan building yang satu lagi adalah crystal mine crystal mine disini lo mesti spend resources begitu spend resources nyalain crystal nya akan jalan sendiri dan bisa lo collect gitu kurang lebih oke dan ini kayak lo liat gue bisa kalau gue full gue bisa dapetin 30 ribu crystal lamanya dua hari dan lo tinggal naikin-naikin aja gitu naikin-naikin naikin-naikin apa guna research center dan apa guna crystal mine research center itu untuk ngurangin cost reduction untuk ngurangin cost reduction untuk research jadi kalau gue liat disini ya crystal research cost reduction makin tinggi gedungnya ya reduction nya makin tinggi bisa up to 5% dan kalau crystal mine adalah jumlah crystal yang bisa lo panen jam gak atau totalnya hourly crystal workload nya dan maksimum crystal workload 440 plus 10 ribu kalau naik kita tambah 20 ribu adanya disini kita coba liat-liat sendiri pahamin karena ini dua bangunan penting guys oke tolong di upgrade building nya oke kalau lo mau upgrade building nya masing-masing building itu 80 hari pakai speed up oke tapi jangan pakai universal please oke pakai building speed up karena universal speed up is too valuable di crystal research center yang gue mau tekenin adalah lo fokus ke fundamental kayak gue bilang sebelumnya lo fokus di treatise dan di cultural exchange oke kenapa kenapa mars bro karena di treatise itu lo akan meningkatkan kristal yang lo dapet dari quest bastion lo oke dan yang kedua adalah cultural cultural exchange lo akan meningkatkan favor oke jadi favor biar cepet naik level 6 level 7 level 8 biar cepet gitu oke dan kalau ada level 1 biasanya pasti ada level 2 treatise level 2 dan cultural exchange level 2 gitu kurang lebih begitu oke gue cuma bilang aja gitu lo butuh kristal untuk main heroic anthem ya ini kristal adalah buat lo main buat lo shopping ya game itu beda lagi tapi yang dekutin kebarat game level 3 nongol jadi ya gak terlalu berat lah gitu oke lo butuh kristal untuk main heroic anthem source of income lo oke gimana caranya lo dapetin kristal satu ya lo explore fog yang tadi gue bilang fog mesti lo explore lo dapet-dapetin lo kolek-kolekin dua adalah bastion quest oke bastion quest yang tadi ya dimana lo kerjain tugas tugasnya beres dapet kristal makin susah tugasnya makin besar kristalnya dan yang ketiga adalah crystal mine yang ini ini adalah tiga source of income yang paling apa ya paling gratis buat main heroic anthem kalau gue ngomong gratis berarti ada yang tidak gratis oke dan kayak gue bilang heroic anthem is sedikit diarahin sama lilit lebih ke arah pay to win oke bundle-bundle apa aja yang bisa lo dapetin buat main heroic anthem buat dapetin kristal satu adalah crystal supply adanya di supply di pot bentuknya seperti ini ya seperti ini oke 75 ribu untuk 49 hari dan begitu ini heroic anthem habis kelar ya udah kelar gitu ini lo gak bisa simpen berarti try to buy cobalah beli ketika lo baru mulai bermain oke baru mulai main cebret hajar oke berikutnya adalah kristal supply kristal supply ini kristal supply kedua adalah ini guys ya ini the conqueror's will bentuknya yang ini yang paling pertama yang gue geser-geser layarnya ya disini lo akan mendapatkan 60 ribu kristal satu bundle-nya 75 ribu actually sekarang gue gak tau di kingdom lo sama apa gak ya sekarang kan lagi recharge event gitu jadi kalau memang lo mau spend tolong spend disini kalau lo memang lagi main heroic anthem dan yang terakhir adalah bundle yang bisa lo beli adalah ketika lo naikin building lo crystal mine dan crystal resist center lo ke level 5 bundle baru akan keluar seharga 45 ribu dan ketika lo naikin lagi lo up building lo ke level 10 ada bundle berikutnya yang harganya 75 ribu those are apa ya how you can get crystal gratis dan bayar so kayaknya gitu aja 11 point sudah gue bahas dan gue mau bilang gue mau nyanyi guys kasih gue nyanyi boleh gak lo tau kan kalau kita main apa sih namanya kita taruh layarnya yang begini pasti kan lagu doang I'm dreaming of a white Christmas just like the one we used to know Mars bro mau mengucapkan selamat natal untuk yang merayakan mau mengucapkan selamat tahun baru buat semua penonton-penonton disini oke I thank you very much for keeping this channel alive oke I can't do it without you thank you yang udah like thank you yang udah komen thank you yang udah share thank you yang udah subscribe 2020 you suck oke we don't miss you I don't think we will miss you oke guys stay safe pake masker jaga jarak social distancing I'll see you again on my live stream gue umumin di instagram gue Mars bro out